Pemberian vaksin COVID-19 tahap kedua untuk perwakilan pejabat publik di Kabupaten Darito Utara dilakukan di Puskesmas Muara Teweh Senin pagi. Vaksinasi tahap kedua diikuti 12 orang diawali oleh Dandim 10-13 Muara Teweh, Letkol Rinaldi Irawan, disusul Sekretaris Daerah Jainar Abidin, Wakka Forrest, Mas Harsono, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Darito Utara, Jainal Abidin, mengatakan vaksinasi tahap kedua tidak berbeda dengan yang pertama dan tidak merasakan apapun saat disuntik vaksin Sinovac. Sekda meminta seluruh masyarakat tidak takut dan mendukung program vaksinasi agar Indonesia bisa lebih sehat dan terhindar dari penularan virus corona. Alhamdulillah sama seperti tahap pertama, belum ada rasa sesuatu apapun, seperti tahap pertama enggak ada gejala apapun yang merupakan efek. Berarti tambah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Mudah-mudahan yang kedua ini tambah lebih sehat. Jangan takut masyarakat, ayo kita vaksin supaya kita lebih sehat dan negara kita lebih kuat. Pada kesempatan itu, Bupati Darito Utara Nadal Syah didampingi wakilnya Sugianto Panalaputra dan Ketua DPRD Meri Rukaimi ikut memantau laksanaan vaksinasi tahap kedua tersebut. Beberapa waktu lalu, Kabupaten Darito Utara sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada tenaga kesehatan dan pejabat publik di daerah setempat. Tim Liputan Batara TV mengabarkan.